Intro Halo, welcome back to my channel Sofian Finansial Kali ini saya kembali lagi lama, saya gak ngonten ya Dan di video kali ini saya pengen coba share terkait bagaimana valuasi bumi yang saat ini Karena beberapa hari terakhir ini kita lihat bahwa kenaikan harga saham bumi juga cukup tinggi ya Dari harga 55an, sekarang sudah menyentuh angka 100 lebih Dan banyak sekali pertanyaan dari beberapa klien, terus juga di beberapa sosial media Berapa sih sebenarnya target price bumi untuk saat ini Karena kita melihat harga batubara sekarang ini kan sudah tidak lagi sama seperti apa yang saya share terkait harga batubara di beberapa tahun sebelumnya Sekarang ini kan harganya sudah lebih stabil ya di angka 400 dan berbeda di beberapa tahun sebelumnya Nah di video ini saya akan coba untuk meringkas tanpa mengulangi lagi apa yang ada di dalam laporan keuangan bumi ya Karena teman-teman bisa simak aja beberapa ulasan 2 video saya sebelumnya di tahun lalu Itu mulai dari A sampai Z disitu ada semua terkait OWK, terkait utang-utang bumi, terkait kreditur dan segala macem Bahkan disitu juga saya jelaskan terkait restrukturisasinya hingga valuasi yang pada saat itu Nah tentu apa yang terjadi yang kemarin pastinya berbeda di sekarang Untuk itu saya akan coba ulas lagi valuasi terkini berapa sih kira-kira target price bumi resources ya Oke selanjutnya adalah apa yang saya sampaikan disini Murni merupakan analisis pribadi bukan menyangkut dari manapun ya Karena ini juga disclaimer buat teman-teman semuanya Bumi juga sudah menjadi bagian dari portfolio saya Karena bumi sudah saya beli pada saat saya mengulas di tahun yang lalu di video-video sebelumnya itu Jadi harus disclaimer nih Dan juga di video ini saya gak akan mengulangin-ulangin lagi ya Kita fokus pada hitungan-hitungan yang sudah ada pada saat ini Oke itu aja kita langsung mulai bagaimana valuasi menurut perhitungan saya Yuk simak Oke kita langsung mulai aja ya teman-teman Jadi ini merupakan valuasi model yang saya gunakan Jadi saya disini akan menghitung bagaimana proyeksi laba bersih dari bumi resources Dan saya ulangi lagi bahwa ini murni disclaimer ya Jadi ini murni analisa saya pribadi Teman-teman bisa jadikan input atau tidak Itu terserah teman-teman Oke saya langsung mulai aja ya Jadi yang pertama sebelah kiri disini Itu adalah laba bersih yang dihasilkan oleh KPG dan Arutmin Karena dua tambang bumi itu KPG dan Arutmin ini merupakan kontributor utama dalam komposisi pendapatan mereka dan laba bersih mereka Nah di sebelah kanan ini adalah KPG dan Arutmin untuk PLN Jadi kan begini Apa yang dihasilkan oleh bumi dari KPG dan Arutmin itu Nah disini ada saya kutip dari laporan di bumi resources bahwa Dalam tahun 2022 itu target produksi 55 juta ton, milion ton Dan 26 juta sampai 29 milion ton untuk Arutmin Nah dari dua tambang ini Tentu tidak semua dengan memakai harga batu bara yang ada di sekarang Sekarang 400 dolar per ton ya nggak pakai itu Tapi kan kita harus memenuhi DMU dulu Ke PLN 70 dolar per tonnya gitu Dan sebesar ya itu 30% Nah kita hitung dari situ Maka ketemulan yang ada di sebelah kanan ini Mari kita satu persatu ya Jadi average selling price KPG dan Arutmin Ini adalah harga rata-rata penjualan batu bara yang dilakukan oleh dua tambangnya bumi ini Yang pertama kita lihat dari laporan ini Price ya KPC itu 120 per ton Dan sampai 150 dolar per ton Nah kita menggunakan asumsi-asumsi dasar ya disini teman-teman Jadi jangan menggunakan asumsi yang terlalu tinggi Menggunakan 150 per ton nih Nah itu khawatirnya nanti kita terlalu banyak margin error Dan juga Arutmin kita gunain yang paling konservatif Yaitu dengan 80 dolar per ton Kita langsung mulai aja Kita input satu persatu KPC tadi berapa? 120 ya 120 Lalu untuk Arutmin kita menggunakan angka 80 Ya 80 dan 120 Nah lalu bagaimana untuk produksinya? Produksinya kalau kita melihat dari sisi KPC KPC itu kan produksinya 55 juta sampai 57 juta ton ya Dan untuk Arutmin 26 sampai 29 juta ton Nah ini gak semua kan Yang saya tadi katakan bilang bahwa ini Itu harus diberikan juga ke PLN Setor dulu nih ke negara ya kan Nah makanya disini kita tulis juga ASP nya Every Selling Price Untuk PLN kan 70 dolar Dan Arutmin itu juga 70 ya Kita asumsikan seperti itu Nah Karena untuk PLN itu kita harus memenuhi DMU 30% Maka kita kalikan 30% yang disini Ya 55 juta Kalikan 30% Kita coba hitung ya 55 juta Dikalikan 30% Maka ketemu 16.500.000 untuk PLN ya Kita tulis aja disini 16.500.000 Ini sudah saya tulis Ya 16.500.000 Dan untuk Arutmin itu 26 juta 26 juta Berarti 3 kali 30% nya adalah 7.800.000 Kita juga tulis 7.800.000 Ini sudah saya tulis Nah Otomatis Kita selisihkan 55 juta dan 26 juta ini sisanya berapa Setelah dikurangi store PLN Maka ketemu 38.500.000 Dan 18.200.000 untuk Arutmin Nah kita hitung satu persatu Jadi ada dua bagan Dari valuasi untuk projected earning nya Jadi pertama kita lihat yang dari Murni dari KPC untuk bumi ya Yang store ke bumi Nah sekarang kita sudah ketemu bahwa Kita bisa menghitung Dari ASP dikalikan produksinya Maka ketemu pendapatan untuk KPC itu 4,6 miliar dolar ya Untuk Arutmin tinggal dikalikan aja 80 per ton nya Dikalikan produksi yang dilakukan Arutmin 18,2 Maka ketemu 1,4 miliar Ini masih revenue ya Masih pendapatan aja Lalu dikurangi cash cost Nah kita cash cost nya harus ketemu berapa nih Maka kita lihat aja di laporan ini Kita sudah ketemu nih Cost itu 40-45 per ton nya Arutmin 28-34 dolar per ton nya Nah dalam asumsi ini kita menggunakan angka tertinggi Agar kita anggap cost nya begitu besar Agar konservatif gitu ya Kalau terlalu rendah nanti angkanya margin error juga terlalu tinggi Kita input aja KPC tadi berapa cost nya 45 dan Arutmin 34 Sudah saya input 45 dan 34 Oke Maka dikalikan aja 45 Dikalikan produksinya Maka beban Untuk cash cost nya untuk KPC 1,7 miliar Dan untuk Arutmin 600 juta Maka tinggal dikurangin aja ya Revenue dikurangi beban Maka ketemu 2,8 miliar Ya Sedangkan untuk Arutmin 800 juta Maka Setelah kita menemukan gross profit Antara 2 tambang ini Kita kurangin ke tax rate Tax rate mungkin teman-teman bisa koreksi saya Jika saya keliru ya Boleh menambahkan di kolom komentar Tax rate saya gunakan 25% Langsung aja keduanya di KPC 721 juta Ya 721 juta dikurangin Dan juga 200 juta Maka gross profit dikurangin tax rate Ketemulah net profit after tax Ya NPAT Ketemu 2,1 miliar Untuk KPC dan Arutmin 600 juta Nah Sekarang kita melihat Yang dari sisi bumi ya Ingat bahwa Bumi tidak memiliki 100% Di tambang KPC Dan juga tidak 100% di Arutmin KPC dimiliki bumi itu hanya 51% Teman-teman ya Dan Arutmin 90% Nah sebenarnya hal-hal yang seperti ini ya Seperti structure ownership Dan segala macem Seperti nanti kita akan ketemu interest cost Itu teman-teman bisa cek aja di video saya yang sebelumnya Disitu sudah ada Nah kita lanjut lagi bahwa Maka Jika struktur bumi itu 51% Tinggal Dikalikan aja Net profit after tax 51% Maka Ketemulah gross profit bagi bumi 1,1 miliar Dolar ya Ini satuannya dolar Dan yang Arutmin tinggal dikalikan juga 90% dari net profit ini Tinggal 565 juta Nah lalu digabungin nih Total hasil yang didapatkan bumi Antara Arutmin plus KPC itu berapa Nah sekarang tinggal ditambahkan aja nih ya Tambahkan Maka ketemu 1,6 miliar Nah Lalu Teman-teman jangan sampai Selesai dulu nih Karena Bumi kan juga store dari PLN tuh Nah PLN tinggal kita lihat aja sebelah Ya hitungannya sama 70 dolar per ton Nah ini produksinya Tinggal dikalikan Jadi pendapatannya sekian Cash cost nya sama Kita anggap sama aja 45 dengan 34 Antara KPC dan Arutmin Sehingga total cost nya 740 juta Untuk KPC Dan beban cost nya Untuk Arutmin 265 juta Tinggal dikurangin aja Ini Maka ketemu gross profit Dan Antara KPC dan Arutmin Sekian ya Dan tax rate juga 25% Maka ketemu Net profit After tax Dari PLN Itu 300 juta Untuk KPC Dan 210 juta Untuk Arutmin Nah Dari 300 juta Dan 210 juta Ini Maka struktur ownership Pada Bumi Sama seperti tadi 51 dan 90% Gross profit nya Ketemu tinggal dikalikan Ini kan Ya 300 juta Kalikan 51% nya Ketemu angka ini Dan 210 juta Dikalikan 90% Ketemu angka ini Maka kalau di total Gross profit Untuk Bumi 347 juta Nah Angka ini Itu larinya ke Sini teman-teman Ya Sehingga Kalau di total Gross profit nya Untuk Bumi adalah Yang dari PLN 347 Dan untuk Dari KPC dan Arutmin Secara langsung 1,6 miliar Maka kalau di total 2 miliar dolar Maka Total gross profit Ini masih belum Dipotong Beban bunga Perlu diingat Bahwa beban bunga Bumi Kalau kita lihat Di LK Tahun-tahun sebelumnya Itu rata-rata Di angka 250 juta Dolar Maka kita tinggal Kurangin aja 2M ini Tinggal Dikurangi 250 juta Maka ketemu 1,750 Atau 1,7M Earning before tax Dan dikurangi lagi Tax nya 25% 440 juta Sehingga Net profit Dalam Dolar Itu 1,3M Untuk bumi Yang masuk kantor Harusnya seperti itu Kalau kita melihat Secara Gampangan Atau dasaran Seperti ini Nah kalau dikuruskan Dengan Kurs 14.500 Kita Bisa ketemu Bahwa 19 Triliun Jadi apa yang dihasilkan Bumi ini Sebenarnya gede banget 19,2 Triliun Nah dari Angka 19,2 Triliun ini Kita bisa langsung Masuk ke dalam Valuasi Berapa Nah sekarang Kita lihat Harga sekarang Itu kan Sekitar 107 Sampai 113 Per hari ini Nah kalau kita Lihat Market cap Itu kan Kalau di RTI Itu kan Tertulis Sekitar 14-15 Triliun Tapi pada Faktanya Sebenarnya Market cap Bumi itu Bukan segitu Tapi Dua kali lipatnya Kok bisa Mas Karena Market cap Yang ada di Bumi sekarang Itu Belum termasuk Komposisi Dari OWK Kalau nanti OWK itu Di tahun 2024 Sudah terkonversi Semua Itu Akan Terjadi Peningkatan Jumlah Lembar Saham Otomatis Market cap Akan Meningkat Nah kalau Kita hitung Secara Sederhana Langsung Sebenarnya Kalau terlalu Menjelaskan Itu Terlalu Panjang Nanti Durasi Video Itu Tinggal Dikalikan Dua kali lipatnya Dari market cap Sekarang Jadi Sebenarnya Market cap Sekarang Sekitar Di antara 28-30 Triliun Oke Dari Situ Kita Anggeplah 28 Triliun Dengan Net profit 19 Triliun Maka PI ratio Yang Pada saat Itu Bumi Itu Berada Di Pisaran 1,46 Ini Saya Coba Zoom Aja Oke Nah Untuk Per 1,46 Ini Lalu Harga Per Yang Wajar Untuk Bumi Ini Berapa Nah saya Pakai Secara Rule of Time Dari Benjamin Graham Saya Ambil Buku Dari Intelligent Investor Bahwa Kita Menggunakan Free Risper Raja Di Angka 7 Maka Ketemulah Multipliernya 4,8 Karena 7 Dibagi 1,46 Yaitu 4,8 Dan Harga Sekarang Itu Kita Asumsinya Di 107 Dengan Markit 14 Triliun Tadi Dikalikan 2 Maka Ketemulah 514 Untuk Valuasi Bumi Tentu Mungkin Bertanya Tanya Apakah Ini Terlalu Tinggi Enggak Juga Karena Di Tahun 2017 Itu Sempat Menyentuh Angka 500 Pada Saat Penyelesaian Restrukturisasi Beres Dan Setuju PKPU Agaknya Melejit 2017 Dan Tentunya Perhitungan Ini Murni Penjelasan Dan Analisa Saya Pribadi Teman-teman Bisa Aja Koreksi Saya Jika Hitungan Saya Ini Mungkin Ada Yang Salah Silahkan Langsung Aja Komentar Di kolom Komentar Kita Berdiskusi Oke Itu Aja Teman-teman Semoga Video kali ini Bermanfaat Tetap Terus Jaga Kesehatan Dan Jangan lupa Jika ingin Berkonsultasi Atau Segala Macem Bisa Komen Di kolom Komentar Ataupun Juga Ada link Telegram Saya Di bawah Ini Oke Thank you See you Sub indo by broth3rmax